Intro Tufan bakal senang gabung AC Milan dengan satu syarat Kontrak Tufan bersama Marseille akan berakhir pada penghujung musim ini Dan mengingat ia telah membukukan 8 gol dan 7 umpan sejauh musim ini berjalan Bukan hal mengejutkan jika ada banyak klub yang tertarik meminangnya Roseneri merupakan salah satunya Dengan Paulo Maldini bahkan mengakui sendiri ketertarikan raksasa Serie A tersebut terhadap sang pemain Meski belakangan ini beberapa sumber menyebutkan isu tersebut sudah mulai meredah Menurut kabar dari Spanyol TDVKS Pemain internasional Perancis tersebut telah menerima sejumlah tawaran Namun ia belum memutuskan klub mana yang akan ia bela musim depan Meski demikian ia sudah membulatkan tekadnya untuk meninggalkan klub Ligue 1 Terlepas dari rumor yang beredar menyebutkan ia mungkin akan memperbarui kontraknya Milan tamaknya berada di posisi terbaik untuk mengemankan servis Tufan Namun wingers 28 tahun tersebut mengajukan syarat Ia akan bergabung dengan raksasa Serie A tersebut Jika mereka mampu lolos ke Liga Champion lantaran pemenang Piala Dunia 2018 tersebut Tidak ingin mengalami kemunduran dalam karirnya Pioli bakal putuskan masa depan Caldara Stefano Pioli akan memegang keputusan final terkait masa depan Matia Caldara Yang akan kembali ke klub musim panas nanti setelah menjalani masa pinjaman bersama Atalanta Ilkariere de la Serra menyebutkan bahwa Caldara yang saat ini dipinjamkan ke Ladea Akan kembali ke Milanelo pada akhir musim nanti Pada musim panas mendatang Masa pinjaman selama 18 bulan yang disepakati kedua klub Januari 2020 lalu akan resmi berakhir Dan rival seri Aro Seneri Tamaknya tidak memiliki keinginan untuk mengaktifkan pilihan pembelian yang mereka miliki Guna mempermanenkan status sang pemain di angka 15 hingga 16 juta euro Atau setara dengan 240 hingga 256 miliar rupiah Baik tengah 26 tahun tersebut hanya bermain selama 113 menit di semua kompetisi musim ini Meski pada awal-awal kembali ke Bergamo Sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Dan karena itulah Atalanta tidak tertarik mempertahankan mantan bintang mereka di sekat musim depan Pasalnya masalah cedera yang selalu datang menghampiri Membuat pemain internasional Italia tersebut tak bisa diandalkan Situasi tersebut membuat peluang kembalinya ke San Siro menjadi semakin besar Ia kemungkinan akan bergabung ke sekat Milan untuk mempersiapkan pramusim terlebih dahulu Setelah itu akan menjadi keputusan Bioli Apakah akan memberinya kesempatan kedua Atau pihak klub perlu mencari destinasi lain untuk pemain yang mereka datangkan dari Juventus Pada musim panas 2018 tersebut Kalulu beber kunci Milan kalahkan Parma Milan bertemu ke markas Parma pada akhir pekan kemarin Saat itu mereka berhasil menang dengan skor 1-3 Padahal di laga itu Milan sempat bermain dengan 10 pemain saja Sebab jelatan Ibrahimovic mendapatkan kartu merah di tengah laga Tulgol Milan dicetak oleh Ante Rebic, Frank Casey, dan Rafael Sementara itu gol Parma dicetak oleh Ricardo Kalulu ikut bermain di pertandingan melawan Parma itu Ia dipasang sebagai bekanan Kalulu mengatakan Personeri bisa menang atas Parma bukan karena bermodal taktik semata 3 poin itu dilahir karena kekompakan yang ditunjukkan oleh para pemain Milan Baik dalam latihan atau pertandingan Pasukan kami memiliki banyak karakter Reaktivitas kekuatan Kemauan keras Selain itu skuad kami bersatu bahkan di saat-saat sulit Ujar Kalulu pada Milan TV Kami dapat melihat satu sama lain dan berkata Hari ini kami akan melakukannya Saya pikir kami dapat menunjukkan ini di Parma Seru Kalulu Pierre Kalulu merapat ke AC Milan pada musim panas 2020 lalu Ia awalnya sempat mendekam saja di bagu cadangan Namun, ia kemudian bisa sering mendapat kesempatan bermain Kalulu kemudian mengungkapkan Bahwa dirinya bisa beradaptasi dengan baik sejauh ini Karena bantuan dari Stefano Pioli Bek asal pranis ini mengatakan Sang pelatih mampu mendekatkan dirinya dengan baik pada para pemain lainnya Bagi saya, kualitas utamanya adalah dia dekat dengan para pemainnya Sulit untuk dekat dengan semua orang ketika skuad memiliki 23 atau 25 pemain Kata Kalulu Saya pikir ia melakukannya dengan baik Ia mampu menyampaikan hasrat dan emosinya di dalam dan di luar lapangan Sambungnya Ia membuat anda percaya pada diri anda sendiri Ia tahu bagaimana mengatakan apa yang ia harapkan dari kita Dan kita bisa memahaminya Serunya AC Milan mulai upayakan perpanjangan kontraksi Monchiar Sejak bergabung Rossenery Ia menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan di starting 11 Pasukan Stefano Pioli Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato Milan juga tengah memikirkan rencana untuk memberikan hadiah Atas performa apliknya selama ini dengan kontrak baru Meskipun pemain internasional Denmark tersebut Baru direkrut secara permanen musim panas lalu Dengan 32 pertandingan yang dimainkan musim ini Ia telah menjadi pemimpin yang tak tergantikan Di lini pertahanan klub lantaran cedera yang dialami Alessio Dan ia juga terbantu dengan proses adaptasi Fika Yutomori Yang begitu cepat Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2022 mendatang Maldini dan Ricky sudah mengambil langkah Untuk mengamankan masa depannya setelah itu Dan raksasa seri A tersebut Serius mempertimbangkan kemungkinan memberikan Baik 32 tahun tersebut tambahan masa tinggal selama 1 tahun Kontak pertama dengan Kia dan Agengnya telah dimulai Namun mereka akan mendiskusikan persoalan tersebut lebih dalam Pada akhir musim nanti Mengingat pembaharuan kontrak Donnarumma dan Hakan Saat ini lebih mendesak Sukses akhiri puasa gol AC Milan berharap Leao terus berkembang Rafael Leao berhasil mengakhiri puasa golnya selama 4 bulan Dalam pertandingan kontra Parma akhir pekan kemarin Dan kini AC Milan berharap ia terus menunjukkan sinyal-sinyal positif Menurut pemberitaan terbaru dari Tutosport Rafael kemungkinan akan kembaya dipasangkan sebagai striker saat melawan Genoa Minggu 18 April 2021 malam mendatang Dengan Mario masih belum dalam kondisi terbaiknya Dengan torehan 6 gol dan 5 umpan dalam 23 pertandingan Dengan 18 diantaranya sebagai starter Performa mantan bintang lili tersebut agaknya tak terlalu buruk Terlebih dengan usianya yang baru 21 tahun Dan ia masih terus menyesuaikan diri dengan seri A Kendati demikian Sebagai mana yang disurat oleh surat kabar tersebut Statistik bukanlah segalanya Lantaran sang pemain terlalu banyak tampil mengecewakan Sejak kedatangannya di klub pada musim panas 2019 lalu Rafael sejatinya tidak minim bakat Tetapi sejauh ini ia belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya Untuk jangka waktu yang panjang Sehingga konsistensi merupakan kunci yang harus ia dapatkan Yang dimulai pada duel seri A akhir pekan ini Saat melawan Genoa Pemain U21 Portugal tersebut akan mendapatkan peluang Untuk unjuk gigi dengan menggantikan Ibrahimovic Akan tetapi Pelatih Milan Stefano Pioli mengharapkan jawaban dari bintang mudanya tersebut Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax